Intro Jatuh dari perahu seorang pemuda hilang Tujuh distrik di Kabupaten Jayapura belum pleno Selamat siang pemirsa, senang sekali kami kembali menyapa Anda dalam AINews Papua edisi hari ini Selain kedua informasi tadi, beragam berita dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan dari ruang redaksi AINews Papua Bersama saya Marulian Sawaki, kita ikuti informasi selengkapnya Kita wali berita yang pertama, seorang pemuda dilaporkan hilang ketika terjatuh dari perahu Dan terserek ombak di pantai sawar Kabupaten Sarmi Pada hari minggu kemarin, hingga kini hari kedua pencarian belum menemukan titik terang Inilah suasana ketika tim pencarian orang hilang Jayapura melakukan pencarian terhadap Hendrik Abani, pemuda 17 tahun yang dilaporkan hilang Ketika dikonfirmasi kepada Kepala Kantor Pencarian Orang Hilang Jayapura, Putu Arta menjelaskan kronologis kejadian hilangnya pemuda tersebut Keluarga korban dan juga potensi kami melaporkan ke posar yang ada di Sarmi bahwa ada nelayan yang jatuh dari perahunya Aksi yang dilakukan adalah menggunakan rabur-rebut dan potensi yang terlibat di sana untuk melakukan pencarian Wilayah dan coverage pencarian kita penyisiran di sisir pantai sawar di wilayah perairan Sarmi Hingga hari kedua korban belum juga ditemukan Dengan potensi Sar di Kabupaten Sarmi akan terus melakukan pencarian hingga tujuh hari ke depan Pencarian dilakukan dengan melakukan penyisiran dari tempat hilangnya namun hingga beberapa mil menuju ke arah laut Sementara beberapa warga juga melakukan penyisiran di sepanjang tepi pantai sawar Andrew Woria, I News Jayapura melaporkan